Halo, saya Jun Bintang, saya musisi Bali. Saya habis jalan-jalan dengan Pak Ganjar. Beliau datang ke Bali untuk temu kangen dengan kami dan melihat-lihat bagaimana Bali kondisi sekarang ini. Dan baik-baik saja, tadi di pembicaraan Pak ingin berkolaborasi dengan teman-teman seniman Bali untuk dikolaborasikan dengan teman-teman di Jawa Tengah. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Dan Pak Ganjar sehat selalu. Beliau gubernur yang keren. Oh iya, channel Youtube saya Jun Bintang. Saksikan nanti ya, di sana ya. Perkenalkan, saya Putu Bahagiana. Saya Ayu Puspa. Dan ini istri saya. Kita sudah sah beberapa hari yang lalu. Kita konten kreator dari Bali. Ya, benar. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk menemani Pak Ganjar di Bali. Kita makan dulu di warung makan Menweti. Gimana yang? Senang nggak? Senang, senang. Pertama aku deg-degan, dia senang. Senang dikasih kesempatan bisa ngobrol sama Pak Ganjar. Sampai jumpa. harapan gini masih ramai gak? lumayan pak disini ini yang ramai pak karena murah oh karena iya ini namanya jenggo pak, kalau di Balin harus jenggo oh jenggo iya saya suka kalau di Jawa juga tanya jenggo? enggak, kucing tapi kalau kucingnya pergi ya tergantung bisa kambing sampai siang berapa bungkus pak? 25 kalau ini sebelum pandemi sama juga? sebelum pandemi 25 juga sekarang 25 juga dan pasti habis harus habis harus habis itu artinya kalau misalnya belum habis, belum pulang oh gitu ya? ditungguin sampai habis ya selamat menikmati disini asli Bali asli kopi yang ada di Bali kenapa Banyu Atis? artinya air sejuk iya coba doai cuma ini panas ini saya lagi ketemu dengan para YouTubers Bali dan dua diantaranya belum pakai masker oh iya kita pakai masker dulu? kan lagi kopi pak oh iya iya benar juga nanti kalau kamu mau minum buka jangan, ditunda saja dan para YouTuber ini tadi barusan kita kasih kaos oh iya suruh cuci tangan terus ya cuci tangan terus biar tanganmu bersih ini apa ini? oh rasalaman tetap seduburan apa artinya? apa itu pak? kita tidak jabat tangan tapi tetap bersadar oh ini sama ini ini pak? itu namanya physical distancing oh physical distancing iya artinya physical distancing nyedak ceplak tau artinya nggak? ya itulah tadi hahaha deket-deket aja kembiling gitu nah ini kawan-kawan yang dia bergiat-giat banyak sekali biasanya kontennya apa? saya ngopeling pak saya aslinya saya musisi pak musisi bali aslinya ya? palsunya apa? palsunya gubernur pak hahaha boleh juga jadi biasanya di Youtubenya diisi apa? tentang Bali keseluruhan adat istiadat Bali sama ngopeling ngopeling itu ngopi keliling pak yang banyuat kesini oh ternyata beli ini eh apa tadi brand ambasadornya untuk kopi banyuatis kopi banyuatis nama saya Jun Bintang pak ha? Jun Bintang ternyata apa apa Jun dan Jun temennya Jun Bintang ini dia brand ambasador kopi banyuatis banyuatis dan enak sekali nah dia buat konten banyak kamu mesti ikut jadi terus ada setelah kamu banyak buat konten tentang kopi jualan kopi orang kadang kopi takut penjualan kopi penjualan kopi terbagus serius pak oke bisa ditanya nih saudara saya nggak mungkin kalian pasti bilang iya tanya ini kalau di daerah bapak kopi apa pak? wah kita kopi kopi susu ada ha 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 kita kopi banyak tapi banyak lagi espresso Tapi di Temanggung, kan kita gunung banyak, setidaknya di tengah itu ada festival lima gunung, kesenian Jadi betul ada lima gunung Pak? Oh kita lebih, tapi yang gede lima Kenapa ada festival lima gunung? Karena gunung-gunung besar itu, nah itu biasanya acaranya yang datang, itu internasional Ajaran sih tidak ramai, di kampung, buat tradisional, terus kemudian workshop ya, cerita-cerita itu paling magung Nah gunung-gunung ini rata-rata punya kopi Oh Beli, kenalin dong, kenalin, biar nanti Halo, saya puji asetawa, saya dari Bali asli Pak, kalau saya apa-apa Ya iyalah Dia Bali palsu Baru jadi Bali Baru jadi Bali Bali baru Antak Jokowi punya program 10 Bali baru Oh, saya nggak dengar itu Pak Nggak dengar Iya, cuma Aku tadi ngomong apa? Ya, lalu saya dengar maksudnya Dengar nggak? Dengar Masa nggak dengar Saya baru dengar maksudnya Pak Apa itu Pak? 10 Bali baru itu tempat destinasi wisata Yang kita harapkan menjadi seperti Bali-Bali ini Oh Berarti bukan Oh, 10 Bali baru berarti ada membuat Bali yang baru begitu ya Pak Macam begitu The New Balinese The New Balinese Apa tadi ulangi? The New Balinese Ya itulah The New Bali The New Bali Ya itu Itu Kalau di Jawa Tengah Ada buruk dulu Oh ya Tapi kan bukannya dari dulu Pak nggak dibikin kayak Bali-Bali Ya maksudnya Bagaimana Orang akan datang Euforianya maksudnya? Ya euforianya Ya pokoknya Apa namanya Manajemenya Apa yang khas Kalau orang datang ke Bali kan pengen pakai Apa ini? Udang Udang Ya nggak? Pengen pakai udang, pengen minum kopi Di Banyu Atif Di Banyu Atif Pengen ke pantai Pengen ngeliatan keca Ya Benar Kulturnya luar biasa Pengen melihat Bagaimana cara beribadah Ya ya Itu aja ditonton kan? Adatnya ya Coba Ya Apa ya Agaknya orang bisa tahu Borobudur Sama sebenarnya Banyak Tapi orang banyak tahu Borobudur apa? Candi Iya Kamu kalau ke sana ngapain? Ada Candi Setelah itu apa? Selesai Betul Jadi ketika saya ke Borobudur Harapannya cuma lihat Candi Borobudur Kemudian out gitu aja Salah kan? Enggak salah pak Bener saya pak Enggak kamu salah Kenapa kamu tidak beli Kamu tidak piknik Kamu tidak belanja Udah beli pak Air? Air mineral? Air mineral? Oh oh Itulah kesalahan dua kali Sama sekali Satu lagi pak Gantungan kunci Nah itu bener Itu bener Salah pak? Enggak Bukan salah Kamu bener sekali Pasti waktu kamu piknik ke sana Uangmu pas-pasan Pas-pasan pak Kan mesti orang belanja kayak di Bali kan? Betul Mulailah sekarang Borobudur itu ada teman-temannya Ada tempat yang orang bisa semedi Iya kan? Tempatnya lebih bagus Orang bisa Kayak disinilah Orang ke Bali Ngapain? Harung jeram? Ya Betul Sekarang orang suka apa namanya Spot ya Spot tourism Nah sekarang kita create event Desa-desa wisata kita bikin Nah sekarang mulai banyak Event-event kita create Itu 10 bali-bali Wah ini keren nih Sudah di Sumatera Utara ya Diangkat lagi sebenarnya ya Reinventing aja Jadi yang sudah ada itu Dari malem kita ngobrol disini Juga dengan para seniman, budayawan Gimana ya Agar seniman hidup lagi dalam kondisi seperti ini ya Ini youtubernya penting gitu Jadi pertanyaannya Bisa gak sih Kita menonton Menikmati seni pertunjukan Tapi cara digital Bisa gak menikmati Nonton kayak gitu Itu bisa gak Wah bisa tepuk-tepuk Semeng gitu Ini Mesti beradaptasi Nah tadi malem itu diskusnya udah sampai Bagaimana menciptakan estetika di dunia digital Sehingga orang merasa Wah ini Bagus sih Tapi nonton aja Ya Ya Tetap ada jarak gitu kan Tetap orang bisa terlindungi Tapi orang bisa berkarya Dan ada nilai ekonominya Iya Seniman kalo Gak ada nilai ekonominya gimana Betul pak Bener gak sih Maka pada jadi youtuber kan Iya Ngomong Promo Unboxing gitu kan Review review Jadi duit gitu Iya gak Berkesenian kan Keindahan tapi kan Butuh makan juga kan Butuh movie Ya tapi intinya kan butuh makan Setuju Harinya bagus banget Tapi gak ada yang beli gimana Iya Ayo Ayo Kita bikin pertunjukan bersama Yuk Balim aja ateng Tapi kita ajak seluruh seniman Kita ajak seluruh pemangku kepentingan Suruh ngomong Terus kita Tapi kita giring Nonton ya Di channel youtube Si A Si B Si C Atau ntar nonton ya Umpamen nih pikiran saya ya Seluruh youtuber seniman UMKM bersatu Pada tanggal ini Umpamen Pekan Pekan seni Pekan dagang Pekan pokoknya Pekan lah gitu Setiap hari kita Jam sekian Sampai jam sekian Nonton di channel ini Wuh Kita sebarin Tinggal sana kan Kalau pertunjukannya disitu Tinggal kameranya Ditaruh semua lah Tinggal dikomentarin sendiri-sendiri Sekarang yang lagi tampil ini Yang lagi tampil itu Sekarang kita Bukaan boxing karya masyarakat Tadi malam yang Pertemuan masyarakat Kreatif ya Komunitas kreatif Tadi malam Suruh Indonesia kan Suruh Itu barangnya bagus-bagus Dan dari limbah yang Kadang-kadang Gak ada di pikiran kita Limbah kopi Apa itu ya Saringan kopi yang Kalau barista buat itu Yang kayak Kayak gini Kayak masker gini kan bang Oh iya betul-betul Saringan itulah Iya Itu limbahnya dimana ya Kan dibuang tuh Itu dikumpulin Kumpulin Dipress ya di tas kecil Gak ada limbah No waste Itu kerantan Salah satu video yang Pernah Bapak post Itu video saya pak Yang mana? Yang sama niken Anak kecil Yang mau digigit ular Gitu loh Itu kamu yang bikin Iya pak Seorang paling ganteng di Singa Raja kok pak Hahaha Luar biasa Iya pak Itu kamu ya? Iya Saya tuh suka kalau ngeliat itu Enggak peduli punya Tapi boleh kan kalau saya Boleh pak Dan saya berharap Bapak share sering sering pak Gak enggak Gak enggak Gak enggak Gak enggak Gak enggak bayar Iya 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 Numpah nge-top Jadi konten Kontennya apa aja ya kuda? Banyak sekali pak Ujah itu kontennya Mengedukasi Tapi lewat job pak Jadi enggak serius dia Cuma ke akhirnya dia Dapet intinya Yang serius Jadi kami sering joinan sama Ini Yang ini dia belum orang-orang gila Ini belum Nanti Nanti Nah ini mereka Belum diajak join Oh belum diajak join Karena dia sedang berbulan mati Jadi susah Salah sama dia aja Oke oke Belum Belum bulan mati Harapannya sih bapak ikut dalam Ini saya pak Next time bisa kamu ke Jawa Tengah Harapannya bapak bisa Boleh boleh Kalau itu pasti Oh iya ya Jadi pesannya apa Di dalam konten itu pesannya Untuk anak-anak Untuk orang tua Semua pak Jadi ini saya itu Ke semua kalangan Apa yang bisa dibikin Diberikan pesannya Bisa di create dalam satu Apa Create yang lucu Bisa bikin Masalah narkoba Masalah Kenakalan remaja Kemudian masalah Hal-hal banyak Terkait masalah Keren Metode Metodenya dia Pokoknya lucu gitu Bapak tau nama saya siapa Kan Puji tadi Betul Wah keren Wah keren Itu kalau siang pak Kalau malem Puji Yuk Segala puji Puji bagi Ya 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 Nah Jadi puji ini keren ini Jadi dia merecehkan cerita-cerita Melucukan cerita-cerita Sehingga kontennya Jadi kena ke anak ya Betul Jadi kena ke anak Karena kalau diseriusin orang Diseriusin orang Betul Orang susah nonton sekarang Jadi kamu Siapa Apa Followernya Ternyata Anak-anak SD ya Betul SMP gitu Terus kamu ngapain Ya pokoknya saya cerita aja pak Kenapa pas sama saya ceritanya serius terus ya Di mobil itu Serius cerita Masa lalu gitu-gitu ya Jadi pas kita makan kemarin tiba-tiba anak kecil Betul Gitu 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 Jadi ternyata dicintai Anak kecil aja cinta Apalagi yang kecil Gitu Saya remaja cinta pak Kamu keren juga Gini kalau kamu gak dicintai Kamu cintai aja dia Jangan pak istri saya Ini dua orang yang sudah collab Collab apa Collabs Collabs Tergantung bapak dari mana ini Dari tengah atau dari Inggris pak Kalau pas bagus ya Collab Tapi kalau pas lagi gak ada duit Collab Hahaha Kita pindah Kenalin dong Ya Pasangan Youtuber Yang baru saja Menikah Ini Minggu Madu atau Bulan Madu Minggu Oh Baru Minggu Madu Luar biasa Selamat ya Iya Makasih banyak pak Ini saya lihat Siapa namanya Kenalin dong Saya namanya Putu Bahagiana Putu Bahagiana Iya Tidak pernah sedih dia pak Betul Betul Ini suka membahagiakan Iya Panggilannya Putu dong Panggilannya Putu Putu Dulu saya dari tahun 2013 Udah di Jogja 2013? Ya 2013 Setelah tamat SMA Saya langsung di Jogja Kuliah 6 tahun di Jogja Gimana? Di UNRIO Un? Kampus Kesehatan Oh kesehatan Iya Oke oke 6 tahun di Jogja Habis itu baru pindah ke Bali Luar biasa Dia baru menikah beberapa hari yang lalu Ya Sepertinya dia sudah tahu bahwa hidup itu berat Dan rambutnya langsung putih Hidup ini berat Ya Kamu dari Jogja pindah apa dipindah? Ya itu kayaknya Sudah selesai Sudah selesai Jadi kontennya apa Putu? Konten Kalau dari dulu Kontennya Putu main di Instagram kan dulu kan Oke Karena Instagram masih 15 detik dulu Ya Terus itu Pindahlah ke Instagram yang satu menit Karena durasi satu menit sangat singkat banget Jadi akhirnya pindah ke YouTube dari tahun 2013 Tapi Instagram masih dimainin? Masih tetap dimainin sampai sekarang Masih ada yang apa Yang panjang Kalau sekarang konten-konten Instagram ya paling post-post foto keseharian Kalau dulu kan konten-kontennya sering ke Sketsa komedi kalau dulu Instagram Oke Kalau sekarang udah mulai perubahan ke Realita hubungan aja Sekarang pindah ke YouTube Ke YouTube Akhirnya yaudah bikin video-video keseharian aja Oke Video keseharian Dapat duit gak? Ya Dapat Kalau gak dapat Makanya nikah pak Hahaha Kalau dapat duit Kawin Kawin Dia bilang gitu Wah ternyata nikah juga dia Ya luar biasa Ya luar biasa Karena mikir umur juga pak He? Umur udah 25 Hahaha Terus Mudah Terus dia juga umurnya 26 pak He? Dia kan umurnya udah lebih tinggi daripada saya kan Selalu sih Oh berapa terus pak? 26 Ih gila banget Tua banget emang ya Ihh masih muda Masih muda Kamu 25 mikir umur Saya nikah umur 31 Iya Tenang aja Kenapa harus 31 pak? Terlalu memilih Terlalu memilih Saya dapat satu Hahaha Enggak ini kan cuma dua aja kemungkinan pak Kamu tau gak kalau kopi ini panas Hahaha Ya jaman itu beliau sibuk demo Hahaha Oh iya Pak kita kayaknya sudah lapor pak Saya cuma main pura-pura aja disini tadi Kemarin sempet kita Ya berapa hari 1 bulan itu emang fokus ke webseries 4 episode di Youtube Sudah launching di Youtube kemarin Kita ngebahas tentang Ya webseries kita karena konten kita berhubungan dengan pasangan Jadi otomatis harus delete juga webseries tentang pasangan Oh Ini kenapa? Lebih ke pasangan sih kalau kita Lebih ke bagaimana harmoni begitu ya Benar Kamu tunjukin yang bagus-bagus ya Ya gimana caranya berhubungan ke hal-hal yang positif Yang positif Tidak mengarah ke hal-hal yang negatif Pas lagi ngamuk-ngamuk itu gak diceritain ya Gak Gak dong Gak kan gak fair kan Betul Gak fair kamu Anakku berapa? Saya dua pak Dua Pasti pernah bertengkar kan Iya Iya lah Ya ceritain lah gak pak Bare natural kan Kalau baik-baik terus Eh Cuma baik-baik aja Mereka belum pernah merasakan rasanya punya anak Pas sejak Dia belum pernah merasakan Menikah 3 tahun ya Ini baru tahun pertama kan? Enggak minggu pertama Minggu pertama Masih hangat-hangat Tidak pernah merasakan Maaf ya saya mau makan silahkan cerita ya Tidak 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 Tidak